Usaha ini kita dimulai dari niat sih ya, awalnya itu niat, walaupun gak niat, gak ada uang, kita niat, ada uang, gak niat, susah sih ya. Dari awalnya sih saya misalnya ragu untuk pedagang, usaha kayak gini, ragu, awalnya gak ragu, kita kan dulu kan kerja. Nah dari saya itu punya cunduk pedagang karena sebelumnya waktu jamannya kita kerja sama orang, hasilnya tuh ke bos, maksudnya pas lagi di weekend, di restoran ya, saya kan di restoran, kalau di weekend rame, itu uangnya kok gak saya, coba saya pengen usaha kayak gini, nah gitu, itu uang emal, makanya dari situ saya cukup. Jadi kalau kita di-ranks aja ya, maksudnya di-ranks semua topi, mau ada topi atau sekitar segitu, 50 jadi 400 ribu. Bahannya babet Bahannya babet Oke ini yang campuran ya Kalau babet itu basah sundanya dilempar Oh basah sundanya dilempar babet Ini kisaran berapa menit Bang, kalau masak berapa menit. Kalau kita pennya udah panas, kita cepet sih. Kalau untuk setengah matang itu gak sampai satu menit. Kalau pennya panas ya, gak sampai satu menit. Cuman kalau untuk matang paling satu menit. Cepet ya. Pertama, gak tau ya, kata tangga ya, soalnya saya baru marinet dia nih, marinet-marinet dulu. Biasanya nanti. Ini 3 per 4 nih. Ini 3 per 4 ya. 3 per 4 tuh, 3 per 4. 3 per 4. Ini kendalanya kalau di awal aja sih, karena kan baru marinet, baru marinet agak ini, nempel ya. Kupi? Hmm... Hmm... Hmmmm.... Hmmmmm... Kemudian meneru apa ya, ini... � racial agama yang ada... Ini... Ini generational ... Green tea. Ini gitu ya. Lihat ini setengah matang tidak? Serta tiga per 4 sih. Jari penuh lagi gitu. ambitious.... terakhirnya kurang lebih apa ya kayak vanili telur mentega gula terus baking powder sama sodak kue sedikit sih bahannya pakai bolnya iya Oh ya iya apa bikin kita kasih kita kan mau bikin bikin dua kilo kita akan bikin dua kilo itu telurnya kita kasih enam oh 26 telur itu tempatnya ini unik Pak nih apanya tuh pakai ember ini iya pakai ember harusnya sih pakai stainless bol lebih bagus cuman apadanya lah kita ada menteganya juga terus kita pakai gula aku oh gula aku ya kita pakai ambil kualitasnya aja sih itu berapa gram itu kalau gulanya ini kira-kira untuk satu kilo itu kita kasih 600 cuman karena gula kuda manis kan kalau dua kilo kan jadi 1,2 kilo kan kalau kita ini kan 1 kilo aja kita kasih aja kita kasih setengahnya aja lah ya 600 600 aja kita kasih cuman nggak pakai takaran gitu ya iya 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 ngomong pakai takaran cuman karena kita udah piling gula aku juga udah manis kok udah manis udah udah paham bener nih adon-adon iya ini udah berapa usaha ini kita udah udah 2 tahun ya karena kan di awalnya bukan pancong kita Jawa Soto Bentawi ya makanya pas Jawa Soto Bentawi agak kurang disini diminatinya agak kurang karena disini anak muda namanya siapa Mas? namanya Lili jualan lokasinya dimana? ini lokasinya di samping apartemen dan Kalibata Siti atau Kalibata Siti ya oh iya nih ada lagi nih tambahan buat mentega ya kita mentega kita pakai ini apa ya? ini kita akan punya 200 gram 200 gram untuk 2 kilo, jadi untuk 1 kilo ini 100 gram tuh terus apa lagi itu? vanili, kita vanili kita kasih empat wangi banget kok Mas wangi iya kalau untuk satu minggu kita adonannya pakai pandan bedanya apa tuh Mas? bedanya apa ngejar pandan di hari sabtu minggu aja? karena kita kan kalau di hari dulu awalnya kita pandan semua setiap hari cuman kan orang ada yang customer minta ada yang original yang putih gitu makanya kita sweet aja sih jadi untuk warna rasa agak pandan ya aroma pandan itu dari sabtu minggu aja kita pakai baking powder ya boleh apa aja saya pakai yang kupu-kupu emang paling banyak pakai kupu-kupu ya? ini baking, kita takerannya itu kurang lebih untuk 2 kilo kita kira-kira kasih empat sih, empat sendok teh ini piling ya, kalau belum bisa pakai sendok teh oh gitu, berapa sendok? kalau pakai sendok berapa? empat, kasih empat sendok aja sendok teh sama sodanya juga ini ngomong-ngomong sudah mahir gini, awal resepnya dimana ya Mas? ke resep sih kita ngeliat di Youtube aja ya maksudnya ya liat di Youtube terus sama liat di Google ada apa untuk resep resipikatnya kalau sebelum usaha ini usahanya apanya? kita kerja, kerja? iya jadi kerja kita juga dulunya F&B dari tahun 2003 di bagian perdapuran ya? iya di belakang, di dapur, jadi ya kalau untuk lihat ini paham sih gitu jadi sedikit paham cuma metode, soal masak-masaknya udah mahir nih? iya boleh dikatakan begitu tinggal metode-nya aja seperti ada satu lagi nih, berapa lagi itu? dipet secara kair oh garam? iya buat syarat aja sih terus kita pakai, ini kan udah nih semua kita pakai pasta pandan ini untuk bikin yang pasta pandan juga iya kita biasanya sih jadi semua pakai piling ya? iya saya pakai piling ini pakai pasta pandan ini pakai pasta pandan dan kita tambah sedikit aja lagi ya hijau dua jadi biar nggak boros pastanya oh gitu ini tinggal diaduk dulu iya udah wangi banget nih bang? ini udah wangi banget aduknya alatnya juga unik ya mas iya kita pakai bor baterai ini bornya mah harus baru ya apanya? khusus untuk buat ngadon iya jadi ini bor mesin bontifung sih nih iya bontifung sih buat bikin adonan bisa ya iya buat ngabor tembok juga bisa ya bisa kalau dengan hari-hari ya hari biasa itu kerjanya ini aja sih sekarang kalau buka dari jam berapa? kita buka dari jam 4 jam 4 sore sampai jam 12 malam kita tambah lagi sekarang kasih apa nih? kita tambah air ya kita pakai tambah air ya untuk 2 kg airnya kurang lebih berapa liter nih? apa ya? segini berapa? sekitar 2 ribu ya 2 ribu liter ya tapi pakai segini aja dulu karena 2 liter ya 2 liter ya kita pakai segini dulu kita olah lagi nih sampai biater kuih ini kalau untuk 2 kg itu masnya kalau ada yang modal berapa? kalau untuk 2 kg ini 2 kg kostnya itu berapa ya? saya ada sih hitung-hitungannya lihat kan ada ada kostnya kira-kira sampai berapa? kostnya itu ini sekitar sampai sampai 30 ribu 30 ribu an ya? 50 ribu lah jadi berapa porsi ini? ya jadi berapa porsi ini? jadi berapa porsi ini 2 kg? ini untuk 2 kg kita bisa jadi 30 sampai 35 25 25 porsi maksimal ya jadi nanti ini adoran ngembang ya mas ya? ini ngembang 35 porsi itu harga berapa? makanya? perporsinya berapa? perporsinya? perporsinya perporsinya kita gini set 6 baris dia oh 6 baris ini berapa harganya? ini range-nya ada di menu-nya ada harganya harganya 4 ribu ya? nah untuk yang yang lebih besar lagi di depan itu originalnya kita ada tuh yang di depan kalau ada harga bervariasi ya? bervariasi sama kita pakenya kan ini untuk topping-nya kita ada golden peel semua semua terus udah ini kita kasih tepung ya ini udah menemukan ini? kita pakai segitiga segitiga kenapa kita pakai ini? karena untuk kualitas pas diadongannya udah jadi dia rasanya biar gak rasa misalkan setengah makan itu rasanya gak terlalu tepung banget oh gitu makanya kita pakai yang re-pack supaya gak bawa apakah ya ini ukuran 2 kg ya mas? ini ukuran 1 kg iya 1 kg jadi kamu ya? sedih berdasar ya ruangnya semua ya iya 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 berarti ini tepungnya 2 kg nih ya? tepungnya iya iya karena 2 kg pastinya jadinya lebih nih bisa sampai 3 kg lebih nih kalau ditotal-total semua kalau ditotal-total semua jadi 35 porsian ya? 35 porsi iya range 30 sampai 35 porsi tergantung kita tingkat kekentalannya aja sih kalau encer banget bisa tingkat biasanya kendalanya di apa nih? dalam pengadukan ini apakah airnya ya kebanyakan atau enggak nah iya kalau kendalanya misalkan sebenarnya sih pakai jakti keukur ya sebenarnya kalau enak cuma kalau lagi giling kalau kebanyakan air misalkan agak encer kita paling tambahin tepung aja karena kan disini untuk adonannya kan udah manis sedih lagi nanti topinya ditambah lagi manis saya isi susu dulu ya ini udah siap bikin ya udah maksudnya ini saya siapin dulu jadi tinggal saya buka susu kita susunya pakai tiga sapi mau tiga sapi nah SKM nya atau kalau enggak tiga sapi kita pakai daya licen ini campuran terakhir ya mas? ini iya di atas oping terakhir yang best seller kita yang best seller kita hazelnut sama coco crunchy tapi kalau yang udah pelanggan tetap pasti dia mintanya coco crunchy ini motivasinya untuk teman-teman nih yang mau buka usaha gimana sih? biar sama ini sama kawan modifasinya jangan pernah menyerah dengan usaha kita sendiri kalau boleh itu rame, sepi untuk kedepannya itu akan berhasil kalau kita bener-bener sungguh niat untuk menjalankan usaha kita sendiri jangan menyerah aja oke makasih yang masih di sini ya semoga makin sukses usahanya ke depannya oke ini tadi makanan yang gue pesan ya pancong lumer mau gue cobain itu ini rasa tiramisu keju tiramisu terserah guntung ada baik 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 ya mantap ya mantap